Oke guys, ini game ketiga antara EFOS Legend dan juga Execution dari Filipina ya Setelah dua game kalah berturut-turut, apakah di game ketiga ini EFOS akan memenangkan pertandingannya ya Kita doakan semoga EFOS bisa memenangkan game ketiga dan kemudian menang lagi dan menang lagi Sampai ke babak final melawan Blacklist ya, yang juga dari Filipina Oke di hero yang dipilih oleh Execution itu ada Kufra, Lunox, Harit, Benedetta dan juga Lancelot ya melihat dari kejauhan versi sedangkan dari EFOS itu ada Bruno, Estes, Pasang, Opol dan Netizen dan juga Pak Wito ya, ini hero yang dipakai EFOS di game sebelumnya itu yang selalu dipakai ya kayak misal Lunox dan juga, eh bukan Lunox, si Harit ya, Harit sekarang dipakai oleh EFOS lagi, bahkan dikejar, Flickr dengan LG, tidak ada ternyata bisa diamankan First Blood, awal yang baik untuk EFOS Legend dan bentar dia langsung menaruh trap di dalam tersebut, LG tahu dia pasti akan dikejar, LG tahu dia pasti bakal dikejar tapi ternyata dengan satu trap ya, dia bisa menggagalkan pengejaran tersebut bahkan VRC kali ini mencoba untuk menggerolot LG pakai topol dan netizen lagi guys, setelah gagal pakai Kufra ya sekarang si eksekretion malah yang pakai Kufra, saya mau ngajarin LG aja, nggak tahu dia kalau LG tumpal bapaknya, bapak Kufra Indonesia dia, skor satu sama di menit kedua tetapi ternyata tanya ke landing tackle-nya, karena yang belum tentu begitu benar, dan sekarang dapet kebersihan didapatkan langsung oleh Lancelot, saya sekarang dipotil, tapi ternyata Lenzio masih bisa kabur, sedikit lagi akhirnya, sudah meniak di menit kedua, dan emot menjengkokkan, yang biasanya hero signature dari versik ya, dipakai sama dia, Lancelot ya, dan langsung mengarah ke partol, dan dibalas oleh Anti-Mechia yang tadi di menit kedua sudah, meniak sekarang dibalas langsung oleh Anti-Mechia, dan didapatkan versik mendapatkan satu pun di pun di kill, oke, versik sudah mulai nge-kill ya guys, ini dia gigi kill dari Lenzio, dan dibiarkan dapet kill, poin kill banyak ini, sakitnya nggak ketulungan guys, ini, oh tertarik di bagian atas, mungkin untuk kali ini, Tyron Defense yang belum bisa mengenai, sudah ada gigitan juga, bolanya juga, tapi ternyata Tyron Renzio, langsung berhasil untuk mendapatkan, namun sebuah aksi yang begitu baik juga dipetujikan oleh podcast legend dibagi belakang, sudah ada juga lancelan, juga Lenzio, langsung udara GJ, 1 ini terakhir, nah.. sudah berhasil untuk mencapai langsung karalun oxnya, semudah semudah berhasil datang, versinya Bistapa kabur, Tenggau sekali ini, Sashit juga tertinggal, bisa nggak dia selamat, dan ternyata tidak bisa, 3 orang harus tumbang, di pertempuran barusan, membuat Execration berada di atas angin, sudah berbeda seribu pak pulung nih rugi bandar ya goldnya sudah beda seribu ya di menit keempat beserta dengan keranya udah dikira sepertinya nggak bisa kemana-mana sampai maju ke turut untuk canunya gagal mengeluarkan Tyran Rage dan selamat andai tadi kena kayaknya ini karena sudah berada di atas angin mereka sudah sangat pede sih eksekresion ya ini dua kali menang dua kali menang jadi dia merasa sangat pede tabrak-tabrak dan kita berharap di game ketiga ini Ivos dapat memanfaatkan momen kayak gitu ya Jadi lengah di eksekresion dibalikan keadaannya oleh Ivos ya anti-match yang ada di bagian bawah ataupun di bottomland sementara itu untuk Tartal sekarang udah mulai sekarang sepertinya masih aman tapi Lancelot datang tapi masih bisa diamankan oleh versik ya dari segi gold sudah mulai menyusul lagi ya tinggal empat ratusan gold tertinggalnya dan turet atas sudah mulai jempol kenapa kepala gua ingatnya kalian mirip ya sama-sama ya aku sepertinya sudah mulai bisa membiasakan ya dengan tekanan yang diberikan oleh eksekresion anti-match hati-hati ada tiga orang di bawah uh parsanya tapi lebih memilih objek ya mereka memilih war dulu dengan LJ reksi kali ini bahu-membahu di arah midline langsung rotasi ke arah midnya tapi lihat pergerakan dari beda retanya udah siap sedia di arah musuh Kupra 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 tapi reksinya sempat untuk memberikan hilingan namun kali ini versikan terkenal lagi untuk membantu jadu menjadi kunci bagaimana serangan yang barusan terjadi bener banget gila-gila perhitungan yang luar biasa tapi ada feather aistrik yang dikeluarkan lagi oleh reksi eh sorry seorang gol juga surat tengahnya dari pos objektif dan baru-baru dicuri lagi diberikan kepada hari ini dia tanda-tanda yang sangat mengerikan apabila tanda-tanda yang sangat memberikan Kupra nya kembali menginisiasi perangnya bisa mundur ke bagian belakang ada juga udah berdekatan tapi Tartal akan menjadi objektif dari e-post legend masih level 10 ketinggalan satu level mendapatkan tasal kedua ya mengusir mundur canunya canu hanya menyisankan sedikit SP lagi dan dia pun harus pulang di bagian atas ada satu F9 yang bisa dikomfort menjadi tapi bawahnya tahu-tahu sudah dicolong aja oleh anti-match ya Ayo guys kita doakan Indonesia bisa menang dan maju ke babak final ya dan juga memenangkan ya lebih merangsak masuk lagi ke arah pertahanan dari eksekretion tuh janu ya pindah tempatnya kayak gitu tuh belum mau dia melakukan ataupun menunjukkan wajahnya menunjukkan wujudnya atau kejuruh contoh seperti Benedetta yang mengulai mengganggu tapi nanti canu siap akan mengganggu mereka juga dan juga kayak nod bener untuk lunoxnya tadi sedangkan kalau kita lihat memang dia ngasih dua itu sama seperti kejadian dimana nod ya untuk mengurangi efek healing dari Bruno dan juga enggak skill point XP nya masih tetap lancar untuk oke 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 ini dia walaupun jaringan orangnya udah mati lah mati lah mati lah Renzo mau gimana satu ini terakhir dan masih bisa selamat namun di bagian tengah anti-match yang mulai terburuk namun tumbukannya mulai memberikan efek yang sangat-sangat menakutkan mundur sudah pemain dari eksekretion ini dan anti-match dengan kelincahannya dia terus berotasi ya ke atas ke bawah ketengah tau-tau dia udah dapet semua turetnya di bawah ya tinggal itu turetnya ya jadi dia meninggal waktu oke 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 mati Renzio Oke dia ngejar SS Dan sepertinya akan dikejar terus Kayaknya dikejar terus Dan disolong aja dibalikan ya Tadi dua kali Dan Lord yang pertama sudah Mulai membalas ya Nah seperti itu dong Oke gitu dong mainnya Jangan terdekat Sekarang Empat-empatnya ya Jalan bareng ini Karena di dua game sebelumnya Evos jalan Rotasinya sendiri-sendiri Eh diculik terus guys Dan sekarang gantiannya Evos gak mau sendiri-sendiri lagi Terbuka lebar kali ini Untuk teman-teman Evos legend Dan yang jadi tumbar biar Menurutasi ke atas Wajib-wajib Tengah itu Tengah itu adalah Adi match ya Sudah mulai bersembunyi Di dalam Bener-bener Siapa yang akan lewet Tengah 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 Agent Agar Berisa Mengejar dirinya Diriser lagi Sepertinya ini Oh enggak Tapi 2 2 player Anjir Hai arah kerana dan luar biasa mengeluarkan ursinya apakah akan ditolong ya itu dia lonceng harus nombang kelihatan juga dibawahkan dendamnya ya diberikan belum cukup besar banget STF harus nombangkan ini dia ini dia kembi jayah down tapi versi masih ada resionya dibapan abis resionya digas abis jaduhnya mau berlari kemana ada versi di bagian belakang dilompatin juga namun ditumbuk-tumbuk nggak bisa lagi pergi karena manapun resion waifau dibalaskan langsung ini dia Ivo sejenis ini dia kekuatan dari posle sudah mulai pakai sudah mulai muncul lepaskan cakra itu Ivo sejenis lepaskan cakra itu dia kita lihat Lord ya udah berada di toplane untuk execution tapi sepertinya akan mudah saja ditumbakan oleh teman-teman Ivo tidak mau buru-buru mau objektif udah mulai digerogotin oleh teman-teman masuk ke dalam base dari eksekretnya karena sudah mulai hidup lagi dan slot ini dia mereka mereka lebih memilih untuk tetap farming menambah puni-puni goldnya dan juga membeli itemnya dan ternyata bisa dapetin untuk gundulin semua bahwa dan juga ada janggol dari eksekretnya ya Hai ini udah udah wajib pecah-pecah udah sakit ini versinya ini dia apa yang ingin kita hai 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 lihat dari Ivoz Legend permainannya begitu indahnya ya Kiel VJ sekarang melakukan speed ke peserta di bagian atas berubah lagi pola permainan mereka berubah lagi ke awal tadi versi terus dikawal ada satu orang tepat pada di depan Hai iya itu Renzi Odea terus melakukan farmingan udah ada satu apa ya Queen swing yang dia ambil dan juga kayaknya ini bakal ada ini ya bakal ada Atenasil juga akan diambil oleh Bruno Bruno ya yang lebih karena disepai karena banyak ada lurus ada hari dan itu wajib banget untuk bisa punya magic defense dan betul-betul jawabannya 25% waduk 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 dan tetap dari Ivoz Legend mereka harus dikajak karena untuk eksekretnya tetapi demi nonton tim Indonesia memenangkan MSC ini ya nggak apa-apa yang penting nah ini dia anti match layaknya bangat dan juga mendukung gue melewat diet mendadak langsung nongol di depannya eh lonceng dulu eh mau ngapain mau ngapain yang aneh di dua game awal itu Oh iya yang aneh di dua game awal itu sih benar-benar dihadap clevernya ya yang aneh di dua game awal tadi itu adalah si clever yang memakai harit di game pertama pakai harit nggak masalah ya dia jadi bulan-bulanan di game kedua dia memakai harit juga dan nggak bisa berbuat apa-apa dan itu konyol ya kesalahan konyol mungkin karena nggak berjalan sesuai rencana tapi tetap dipaksakan ya kalau mereka melakukan war bareng-bareng ini udah pasti dibenarkan Ivoz Legend dari perolehan gold paling kaya sudah menjadi di posisi pertama itu versik ya memang Estes baru keluar di gaming kali ini tapi kita lihat dari covernya masih bisa jaga diri karena temen-temen ya bahkan dari LJ dan juga reksi berserta dengan versik langsung membahu-membahu nah 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 ini dia canunya tertinggal canunya tertinggal canunya tertinggal di bagian belakang yang melakukan Tyran Rain tapi nggak sempat itu dia canunya down langsung aja satu belian of order dikeluarkan sekarang LG agak bener ya pakai popol dan netizen yang bisa berbuat banyak sekarang kemarin kalau nggak salah ya si LG yang pakai popol dan netizen dikeluarkan war dulu di arah mitnya mencoba untuk masukkan Minion dari karen sylin tapi terus kalah 3 kali di lemparin belum bisa masih cukup baik untuk mundur terlebih dahulu di bernahir Rakyat 3.4 berkurang dari sekarang tuh maut langsung bakal tidak banyak di arah bottom-line objektif bottom-line sudah sepertinya akan bantuan dari kontest lupiah lagi menjadi sebuah nanti next mencoba lagi mencuri bahwa hanya membuat farfall dari ekspresi hanya memancing pemain-pemain dari ekspresi datang ada renge data mencoba untuk mengekat Minion dan juga muternya dari mereka walau ataupun Hai pun tidak melihat area dari jauh lainnya dia mau ketahuan jadi keroyok ramai-ramai sampai membuat versi meja ketinggalan nggak bisa gerak di belakang tapi dari TV berlembang masih mau masih mau lebih sepertinya enggak mau kontes Lord ya dia mau hancurin sepertinya info belum butuh Lord ya udah mulai dimasukin udah mulai mulai-mulai sakit yang penting tariknya hancur kebiasaan buruk ini ada juga energi impact pun dikeluarkan tapi mereka segera tipe mereka akan mengamankan Lord ini bener-bener 40 karena memang mereka lebih mau set objektif dulu kalau objektif dalam waktu singkat sudah setengah darah sudah habis ya tanpa adanya kontes ya karena best terakhir mereka dari ekspresi sibuk untuk clear wave minion ya di bagian atas mereka bisa langsung membersihkan web minion sekarang ke poin 17 untuk kipos dan 15 untuk ekspresi mengungguli dua poin sementara untuk goldnya sudah unggul sehingga untuk hampir sepuluh ribu ini ya santai dulu mereka nilai 10.000 aninya udah set up posisi jadi dari dua game awal atau mungkin dari kemarin ya mereka selalu tertinggal gold dan tidak bisa misalkan terolehan gold itu dia beda saknya tapi sekarang begitu sedikit lagi untuk Lordnya bisa menghadang dan juga menghabiskan web ini lalu bisa menggepukar bisa dihadang lagi tapi bagian berbeda ini pertanyaannya udah hancur sepertinya lengkap lima pemain dari masing-masing tim jadi seperti yang sudah semuanya semuanya sudah ada semua ada semua kumpulan darahnya langsung diberikan tapi move on jangan lupa untuk Oh my God itu dia game ngerti tapi untuk kali ini Dabryk tercipta Dabryknya berhasil diambil oleh Kelra keren juga mau pergi kemana ya Dabryk juga berhasil diambil oleh Pak Gito saat dikubatan balasan begitu saja tiga lawan dua harusnya kemenangan di depan mata best terakhirnya sedikit lagi LEGENDS HERBIA jadi AB dan ini dia 1, 2, WOKING, 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 EVOUS LEGEND, IDO PRIDE pokoknya What a play dari EVOUS LEGEND, mereka mengamankan